Intro Nama komedian Cesar YKS menjadi sorotan lantaran melakukan live 24 jam non-stop di akun TikToknya. Banyak yang merasa ada kejanggalan dalam live tersebut, hingga warganet menuduh Cesar sedang nyabu. Akun Badan Narkotika Nasional atau BNN pun ikut berkomentar dan memberikan gif. Namun rupanya akun BNN tersebut bukanlah akun resmi lembaga anti-narkoba tersebut. Dalam live TikTok, akun BNN memberikan gif pada Cesar yang sedang melakukan siaran langsung. Hal ini sontak membuat heboh warganet yang menyinggung bahwa Cesar sudah terpantau BNN. Namun, Kepala Biro Gumas dan Protokol BNN, Brigjen Sulistio Pujo Hartono, membantah hal tersebut. Sulistio memastikan bahwa akun BNN itu bukan akun BNN asli. Sulistio Pujo pun mengungkapkan bahwa BNN hanya memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Youtube yang sudah verifikasi. Diketahui akun TikTok BNN itu memberikan gif pada mantan suami Inda Dari. Akun tersebut awalnya berkomentar dan menanyakan masih berapa lama lagi Cesar akan live. Komentar itu pun lantas sebo, seusai banyak warganet mencurigai Cesar menggunakan narkotika jenis sabu saat siaran live di TikToknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!